bismillahirrahmanirrahim di video kali ini kita akan membahas tentang dashboard wordpress agar kita lebih mengenal wordpress itu sendiri nantinya sebelum kita belajar langsung untuk membuat wordpress plugin maka kita perlu mengenal lebih detail bagian-bagian yang ada di dalam wordpress itu sendiri maka kita sudah menginstall wordpress kita sudah kita masuk di halaman apa namanya ini ya localhost titik 284 kali ini adalah port yang kita sudah setting di imam kemudian plugin slash plugin ini adalah direktori instalasi wordpress sebelumnya kita bisa masuk Hai nah ini adalah halaman utamanya halaman depannya ya kita perlu masuk ke dalam admin wp-admin nah kecepatan ini tergantung dengan komputer kita ya karena ini saya sedang render video jadi agak lambat loginnya adalah admin passwordnya 123456789 oke remember aja biar nggak keluar-keluar kemudian login ya sudah masuk di halaman dashboard wordpress kalau anda biar nggak lupa bisa anda simpan passwordnya nah disini adalah halaman depan dari dashboard wordpress dimana kita nanti bisa bisa saja menambah elemen-elemen yang ada disini atau menghilangkan sebagian mungkin ya atau membersihkannya atau mengganti sama sekali ini dengan eh yang anda inginkan bisa dengan plugin juga bisa namun eh pada kali ini kita akan bahas detail eh apa-apa aja yang ada disini eh ini adalah menu bar ya menu bar top bar ya ini disini kita lihat ada logo kemudian eh link untuk menuju set utama halaman depan kemudian sini ada komen ya link apa namanya icon comment kemudian ada new new ini berisikan kita ketika membuat post baru media atau page atau user kita langsung bisa klik disini dan sebelah sini kalau mau logout anda bisa lihat disini ada user profil anda kemudian edit profile kemudian ada juga link untuk logout ya sementara gambar yang ada sini itu hasil dari Gravatar ya karena saya menggunakan email yang sudah terdaftar di Gravatar Oke lanjut disini ada di dashboard ada home ada update ya kalau misalnya ada update bisa anda cek disini disini kita menggunakan versi wordpress 5.81 ya 5.8.1 kalau misalkan ada yang baru anda bisa cek disini kemudian atau bisa anda ketika anda terjadi masalah bisa reinstall version 5.81 yang ada atau ketika ada update plugin ya bisa anda lihat disini dan juga tem bisa lihat disini oke itu saja nggak nggak banyak karena belum ada notifikasi update kita nggak perlu update kemudian disini ada post ada post disini kita bisa lihat semua post yang ada semua post yang ada di website kita ya ada bisa lihat disini ini banyak sekali pilihan-pilihannya mungkin tidak detail banget tapi ini gambaran aja umumnya kalau kita membuat mengedit atau menghapus bisa kita lihat di yang ada disini ya ini adalah bagian post dimana kita bisa mengelola halaman post yang sudah kita buat kita lihat isi postnya seperti ini oke lanjut kalau menemukan buat add new post bisa kategori kita bisa lihat ini standarnya menggunakan gottenback ya editor dari wordpress ya ini adalah editor dari wordpress ya seperti ini adanya titel konten dan sebagainya sudah ada disini mungkin kita akan bahas nanti ketika kita mungkin akan berhubungan dengan konten ya disini ada kategori defaultnya ya kategori ini bisa dia bisa nested ya kalau bedanya dengan tags adalah kalau tags itu dia nggak bisa nested nested itu begini misalnya kita akan membuat ini kan udah ada unkategoris ya kita akan membuat kategori dibawahnya unkategoris misalkan umum misalnya slugnya umum kita letakkan parannya adalah umum nanti maka umum ini akan berada dibawah unkategoris ya seperti ini ya berarti kalau kita lihat kita lihat slugnya disini ada plugin kategori unkategoris kemudian umum ini kategori bedanya dengan tag nah tak nggak bisa seperti itu cuman bedanya itu aja karena pada umumnya dia sebenarnya sama ya taksonominya sama ya tak pasang contoh PHP seperti ini kita bisa buat kategorinya deskripsinya kalau kita lihat kalau kita lihat slugnya menggunakan tag kemudian slash nama tagnya slug dari tagnya tadi kemudian selanjutnya kita akan bahas di media ya di halaman post ini akan kita bahas lebih lanjut nanti ketika kita berhubungan dengan post ya kemudian media media ini isinya adalah file ya berupa gambar pada umumnya gambar bisa file zip misalnya juga bisa kita upload disini file PDF juga kita bisa upload disini kalau misalkan anda mau membagikan link berupa download file misalkan anda bisa letakkan disini di media library ini ya bisa anda add new ya disini file nya maksimum adalah 64 MB ini bisa kita setting di server kita selanjutnya ada page ya page page ini dengan post bedanya adalah kalau post itu tidak bisa nested ya nested itu artinya dia berjenjang kalau page itu bisa bedanya itu aja sih bedanya itu aja secara secara kasarnya seperti itu namun secara penggunaan memang pada umumnya post itu digunakan untuk yang berisi tentang konten-konten yang update nya banyak ya update nya sering kalau page ini untuk konten-konten yang update nya gak begitu sering contohnya halaman privasi kok privasi halaman kontak itu kan tidak sering di update kontennya artinya itu itulah gitu ya gak banyak maka bedanya sebenarnya gak jauh beda cara membuatnya pun gak jauh beda dan beda lagi lainnya adalah page itu tidak dikategori tidak dikelompokkan ke dalam kategori dan juga tag jadi dia cuma single page aja jadi page aja gak ada relationnya dengan tag ataupun kategori ya itu beda yang lainnya kemudian halaman comment ini adalah untuk memoderasi ya memoderasi comment yang masuk di konten-konten kita ya kita bisa edit bisa hapus dan sebagainya kemudian app range kemudian app range app range ini berisi dengan tampilan yang akan kita gunakan di halaman depan anda bisa memilih temp nya disebut disini temp kalau di wordpress sebut temp di framework lain mungkin template ataupun yang lainnya padanya sama ya untuk menampilkan halaman depan kalau halaman adminnya ya begini-begini aja kurang lebih ada pun kalau misalkan dirubah ada juga memang yang temp bagian admin ini cuma sangat jarang ya mungkin tidak perlu karena ini gak dilihat oleh user hanya kita saja yang melihatnya oke disini inilah yang kita pilih misalkan kita ganti menjadi 2019 misalkan kita aktifkan maka setelah selesai kita bisa lihat disini ya tampilannya akan berubah seperti ini oke tergantung anda ya kalau misalkan anda suka yang lain anda bisa search atau add dari file ya ataupun dari yang sudah ada di directory wordpress nah customize ini bisa anda custom sesuai dengan yang disediakan oleh temp nya ya disini tidak bisa kita custom sesuai dengan keinginan kita banget ya sesuai dengan temp nya memang seperti apa mereka menyediakan fitur ini ya misalkan warna ya warna kita ganti mungkin bisa ya karena ini memang disediakan nah contohnya warna merah ini untuk preferensnya nah seperti ini aja menu misalkan menunya kita mau edit apa aja itu kita bisa tapi terbatas dengan apa yang disediakan oleh si pembuat temp itu sendiri ya kita gak bisa maksimum untuk mengedit ini kalau kita pengen lebih optimal lagi maka ya coding manual atau kita buat cell them ya tapi kita gak bahas itu di course kali ini kemudian widget ya widget adalah apa-apa yang akan ingin kita tampilkan disini ya di widget itu contohnya disini apa ya nah seperti ini ada recent post ada rship ada recent comment ini adalah widget yang ada disini ya widget yang ada di tampilan ini ya insya Allah gak terlalu rumit ini ya ya ini kita bisa lihat latest post kita bisa tambahkan yang lainnya ya ya seperti ini ini pilihannya banyak sekali anda bisa pilih-pilih sendiri karena kita fokusnya bukan disini nanti kita akan bahas di lain waktu dan menu dan juga time editor karena menu itu yang akan tampil di bagian menu ini nah ini yang saya masuk maksud ketika kita mengedit sebuah kode secara live itu wordpress sudah menyediakan sebenarnya ini kita bisa edit CSS PHP mungkin atau HTML itu bisa kita edit di editor wordpress ini cuman sekali lagi ini sangat berbahaya karena ketika terjadi error misalnya maka yang jadi korban adalah mungkin user ya ketika orang lagi asik-asik lihat ternyata anda edit disini dan kemudian websitenya maka itu juga akan berdampak buruk bagi website anda oke ini untuk editor wordpress di plugin juga ada disini juga ada plugin editor kita akan test nanti ya kita bisa lihat kita bisa pilih timnya disini ya yang mau kita edit misalnya kalau misalkan contohnya kita edit apapun disini maka nanti akan bisa lihat disini tapi yang agak sulit-sulit adalah ketika misalkan kita ngedit disini kita harus save dulu ya update dan juga baru di refresh jadi mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama namun kalau misalkan ternyata perlu ya kita bisa bisa aja ngedit disini ya kalau misalkan ternyata perlu banget mungkin hanya oke lah cuman edit CSS jadi warna dari merah jadi warna putih misalkan oke mungkin itu enggak terlalu signifikan enggak masalah diedit disini enggak perlu lagi juga untuk diedit di lokal gitu ya untuk memastikan bagusnya di lokal kemudian plugin ini adalah tempat kita nanti akan meletakkan plugin kita disini kita lihat baru ada dua ya standar wordpress tadi ini bawaan ya kita nanti akan meletakkan plugin disini ya kita akan buat pluginnya di lokal dengan kode kita kemudian nanti akan muncul disini disini kalau kita mau nambahkan plugin dari luar baik dengan cara upload ataupun yang kita gunakan ya kita yang sudah disediakan oleh wordpress directory disini juga ada editor mirip dengan yang ada di tem tadi ya enggak jauh beda ya disini ada file php kemudian ada ya text misalkan ada yang lainnya juga bisa di edit disini sekali lagi ini sangat berbahaya kemudian user halaman user ini adalah halaman untuk mengontrol user ya user yang terdaftar di wordpress anda ya disini ada user contoh kita lihat disini ada admin tadi ya punya kita anda bisa rubah role nya ya role nya kita bisa rubah kalau karena ini admin maka dia nggak bisa ya admin nggak bisa rubah admin role admin ditambahkan misalkan add new kita bisa pilih role nya mana role nya oh ini misalkan contributor, author, editor, administrator dan ini kita bisa tambahkan ya kita bisa menambahkan role ini dengan menggunakan plugin ya menambahkan role misalkan misalkan penulis misalnya misalkan pembeli misalnya atau buyer kita bisa gunakan plugin untuk menambah role yang ada disini bahkan file yang ada disini kita juga bisa tambahkan dengan menggunakan plugin kemudian profile kita ini hampir sama sih dengan yang tadi ya ini profile kita kalau ini kemudian tools ya tool ini standar aja sih nggak terlalu banyak ya mungkin yang baru-baru ini ada di versi 5.skin itu adalah site hold ini untuk mengecek kesehatan website kita ya disini ada beberapa rekomendasi misalkan harus menggunakan https kemudian menghapus apa namanya saran-saran yang lainnya itu bisa ada disini nanti ini tergantung dari set kita masing-masing biasanya berbeda-beda kalau standar kalau di lokal ya mungkin kayak gini lah karena kita nggak menggunakan https ya maka ini akan muncul pasti kemudian ekspor data dan juga iris personal data ini sama ya ini akan kita membutuhkan ekspor data ekspor data wordpress kita atau yang lainnya bisa dilakukan disini nah yang paling penting adalah bagian setting nah mungkin ini akan kita lanjutkan di video berikutnya biar tidak terlalu panjang nah bagian setting ini mungkin sangat-sangat signifikan dan nantinya juga kita akan banyak menggunakan bagian setting ini untuk development plugin ya nanti kita akan bahas selanjutnya sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih